Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV Dalam program kita, program pesan yang indah Dan saat ini dalam program pesan yang indah Firman Tuhan bagi kita Yaitu yang tertulis pada surat Paulus ke Roma Di pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25 Dan ini akan menjadi khutbah pada hari minggu yang akan datang Tanggal 28 Februari 2021 Demikian dituliskan Sebab bukan karena hukum Taurat Telah diberikan janji kepada Abraham Dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran Berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat Menerima bagian yang dijanjikan Allah Maka sia-sialah iman Dan batallah janji itu Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat Di situ tidak ada juga pelanggaran Karena itulah kebenaran berdasarkan iman Supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua Keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah Bapak kita semua Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang menjadikan dengan firmannya Apa yang tidak ada Menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya Sebagai kebenaran Kata-kata ini Yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya Tidak ditulis untuk Abraham saja Tetapi ditulis juga untuk kita Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya Karena kita percaya kepada dia Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita Dari antara orang mati Yaitu Yesus yang telah diserahkan Karena pelanggaran kita Dan dibangkitkan karena pembenaran kita Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tentunya kita tidak heran Atau bukan rahasia Kalau surat Paulus ke jemaat Roma ini Mendapat tempat yang istimewa Di hati para pembaca Di hati para penafsir Orang-orang yang belajar teologi Orang-orang yang tekun belajar firman Tuhan Dan secara khusus pembaca Yaitu orang-orang percaya Menempatkan buku ini Di dalam hati mereka Dalam tempat yang istimewa Bukan berarti buku yang lain Juga tidak ditempatkan istimewa Di dalam hati kita Di dalam hati para pembaca Tetapi surat Roma ini Selalu memiliki sesuatu yang khas Untuk terus dibaca Dan didalami Dan dihayati Karena di dalamnya ada kebenaran Ajaran Yang sesungguhnya Tentang dasar-dasar iman Kekristenan Khususnya Pembenaran Oleh karena iman Di dalam surat Roma ini Juga kita menemukan Ajaran-ajaran yang benar Tetapi bukan hanya Ajaran-ajaran yang benar Secara khusus dalam Fasal 1 sampai dengan Fasal 11 Tetapi kita juga menemukan Praktik hidup yang benar Jadi kalau kita baca Dari awal hingga akhir Surat Roma ini Kita akan menemukan Ajaran yang benar Dan praktik hidup yang benar Itulah sebabnya Seperti apa yang saya katakan tadi Surat ini Selalu memiliki sesuatu yang istimewa Untuk diperbincangkan Dibicarakan Ditafsirkan Dan Dihayati Serta Dilakukan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Secara khusus dalam Fasal yang menjadi khutbah Renungan kita pada saat ini Yaitu di Fasal 4 Di bagian Ayat 13 Sampai dengan 25 Tetapi dalam keseluruhan Ayat 1 Sampai 25 Berada dalam judul Abraham Dibenarkan Karena Iman Sesuai yang dituliskan Atau yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia Abraham Dibenarkan oleh Karena Iman Mengapa ini penting Dijelaskan oleh Paulus Di dalam surat Roma Sebab di dalam Jemaat Roma Ada jemaat yang Berasal dari Orang-orang Yahudi Kristen Yahudi Yang masih bangga Bahkan Terlalu bangga Mengatasnamakan Abraham Hingga mereka mampu Membawa nama Abraham Untuk membenarkan Diri mereka Tentunya motivasi Di balik itu adalah Untuk mencari Satu perbedaan Yang membedakan mereka Kristen Yahudi ini Dengan non-Yahudi Bahwa mereka Memiliki Keterkaitan Dengan Abraham Padahal Paulus menjelaskan Kita semua Menjadi anak-anak Abraham Anak-anak Abraham Karena kita semua Adalah orang-orang Percaya Bukan Dari nenek moyang Bukan dari Keturunan Yang Dibanggakan oleh Kristen Yahudi Sebab baik Yahudi Ataupun non-Yahudi Pada masa itu Harus menyadari Bahwa semuanya Telah dibenarkan Oleh iman Oleh karena iman Percaya Di dalam Kristus Yesus Oleh karena Percaya Abraham Juga Telah dibenarkan Mereka Sepertinya Mengabaikan Bahwa Abraham Juga Bukanlah Orang yang Sempurna Mereka Juga Sepertinya Melupakan Pelanggaran-pelanggaran Abraham Di hadapan Tuhan Kita Mengetahui Pelanggaran-pelanggaran Abraham Di hadapan Tuhan Sekalipun Ia adalah Orang yang Taat Misalnya Ketika kita Mengingat Peristiwa Saat Sarai Menyerahkan Hagar Kepada Abraham Tentunya Abraham Dalam Kesetiaannya Kepada Tuhan Dan Dalam Kesetiaannya Kepada Sarai Dapat Berkata Aku Tidak Mau Sebab Baginya Ada Pilihan Sebab Keputusan Ada di tangan Abraham Tetapi Ia Karena Kekhawatiran Dan Karena Ketidak Teguhan Hatinya Terhadap Janji Tuhan Maka Ia Melakukannya Untuk Kemudian Ia Memperoleh Keturunan Menurut Pikilannya Sendiri Padahal Sesungguhnya Tuhan Telah Berjanji Ia Tinggal Menunggu Waktu Namun Dalam Segala Ketidak Sempurnaan Abraham Ia Tetap Disempurnakan Oleh Karena Ia Percaya Ia Tetap Dianggap Layak Ia Tetap Dilayakkan Oleh Tuhan Dan Menjadi Bapak Bagi Semua Bangsa Bapak Bagi Semua Orang Percaya Karena Ia Telah Menjadi Teladan Dalam Penyerahannya Dalam Iman Percayanya Kepada Tuhan Itulah Sebabnya Tuhan Memperhatikan Kehidupannya Maka Dalam Tekst Kita Hari ini Pembenaran Oleh Karena Iman Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Terima Dan Keselamatan Hanya Dihasilkan Oleh Karena Iman Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Bukan Oleh Karena Perbuatan Baik Sekalipun Perbuatan Baik Itu Penting Perbuatan Baik Etika Kehidupan Yang Diberikan Melalui Petunjuk Hukum Taurat Dan Bahkan Dalam Acara Kebaktian Minggu Kita Setiap Minggu Hukum Taurat Selalu Dibacakan Maka Tidak Benar Kalau Kita Mengabaikan Hukum Taurat Tetapi Hukum Taurat Dijadikan Sebagai Penuntun Kehidupan Untuk Berjalan Dalam Kebenaran Sebab Kita Telah Dibenarkan Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Berjalan Di Dalam Kebenaran Untuk Mengatakan Aku Tidak Tau Yang Benar Tidak Mungkin Lagi Karena Bagi Kita Sudah Diberitakan Firman Tuhan Pergumulan Kita Setiap Hari Adalah Untuk Hidup Di Dalam Jalan Kebenaran Dalam Teks Kita Ini Kita Memperhatikan Bahkan Dalam Ketidak Sempurnaan Namun Oleh Karena Iman Abraham Diperhatikan Oleh Tuhan Dan Kita Juga Sebagai Orang-orang Yang Tidak Layak Telah Dibenarkan Di Dalam Kristus Yesus Dan Ini Menjadi Jaminan Bagi Kita Dalam Kehidupan Kita Bahwa Allah Senatiasa Memperhatikan Kehidupan Kita Ketidak Sempurnaan Kita Selalu Disempurnakan Yesus Kristus Ketidak Layakan Kita Dilayakkan Oleh Penebusan Darah Tuhan Yesus Kristus Dari Teks Ini Kita Diyakinkan Kembali Betapa Tingginya Perhatian Allah Terhadap Kita Terhadap Manusia Betapa Istimewanya Manusia Itu Dihadapan Tuhan Orang-orang Percaya Sebab Oleh Karena Pelanggaran Kita Kristus Telah Disalibkan Ia Telah Menanggung Dosa Kita Tetapi Oleh Karena Kasih Allah Yang Tidak Bisa Berhenti Memperhatikan Kehidupan Dan Memberi Kehidupan Bagi Manusia Itu Maka Kristus Dibangkitkan Untuk Kehidupan Kita Maka Setelah Melihat Semuanya Itu Apakah Kita Masih Mengatakan Bahwa Tuhan Tidak Perduli Terhadap Kehidupan Kita Apakah Masih Layak Untuk Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Tidak Memperhatikan Hidupku Tidak Melakukan Banyak Hal Dalam Kehidupanku Bukankah Seharusnya Yang Kita Katakan Adalah Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Tidak Pernah Berhenti Mendengarkan Dan Memperhatikan Kehidupanku Di Dalam Kristus Yesus Pelanggaranku Engkau Selesaikan Tapi Dalam Kebangkitan Yesus Engkau Memberi Aku Kehidupan Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Terus Memperhatikan Kehidupan Umatmu Amin